Jadi narasi itu, narasi untuk memerdekakan manusia terhambat, tersumbat karena arungansi Jakarta. Setiap kali ada problem yaudah itu separatis, itu kekerasan segala macam. Apa yang dikirim alat-alat kekerasan. Bukan filsafat ekologi, bukan filsafat humanisme, bukan sosiologi. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira membuat juga kayak gereja frustrasi, mau ngapain gereja itu? Ngutip-ngutip ayat Bible, boleh aja. Tapi memang orang bosen dengar ayat yang sama dari minggu ke minggu itu, nyanyian yang sama dari hari ke hari. Nah situasi ini juga membuat frustrasi, karena orang ingin ada satu keterangan bahwa, kalau dibuka percakapan, tidak ada yang mendominasi percakapan itu, untuk memungkinkan timbulnya narasi baru, untuk menghasilkan a new kind of paradigm itu. Yang langsung kita tahu. Jadi sebetulnya, kalau kita bicara tentang Papua, dan potensi penyelesaian itu, pertama-tama ada kejujuran untuk menyebutkan informasinya apa, datanya apa. Kadang-kadang data Papua itu tiba di Jakarta, itu sudah pos faktum. Tidak ada lagi urgensinya di situ kan. Tetapi, Jakarta selalu melihat bahwa Papua ini sebagai biang masalah. Sementara bagi Papua, ya kami biang masalah. Tapi masalah utamanya ada di meja-meja. Para menteri di Jakarta. Hal yang bisa kita duga secara samar-samar itu. Nah saya balik pada satu keadaan untuk mengetahui, apa sebetulnya jalan pikiran Jakarta terhadap Papua, tidak ada jalan pikirannya. Saya ditemani oleh staf khusus presiden. Saya pengkritik presiden, bukan pengkritik staf khususnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bahas soal ini secara detail, kita mesti menghidupkan ingatan sejarah tentang keadaan antropologi. negeri ini. Kira-kira di awal kemerdekaan, saya baca satu testimoni dari Perdana Menteri Pertama kita, Sultan Syahrir. Setelah waktu, Sultan Syahrir, mungkin naik pesawat kecil pada waktu itu, belum ada jet. Seperti sekarang. Dia lihat dari ketinggian tertentu, wilayah Indonesia Timur, Ambon, Papua, mungkin sebagian sebagian. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa, kita sudah menghasilkan Republik, tetapi feeling dia ini, kata Sultan Syahrir, sepertinya ini yang ada di bawah saya, bukan Republik, tapi kumpulan komunal, yang kelihatannya tidak bisa dikoneksikan melalui pikiran-pikiran rasional. Jadi dari awal sebetulnya, kondisi antropologi kita, atau politik antropologi kita, tidak memungkinkan kita saling memaksakan kehendak. Kan itu dasarnya itu. Dari awal kita hidup di dalam ontologi perbedaan. Nah kesalahan negara dari awal adalah menganggap bahwa ontologi itu tidak ada. Kalau kita bilang macamu, artinya, karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Karena ada keragaman, diperlukan persatuan. Istana, negara membalik. Demi persatuan, tidak boleh ada keragaman. Kan itu narasi yang terbalik kan. Silap persatuan Indonesia dasarnya, karena kita beragam, diperlukan persatuan. Pak Jokowi kurang paham soal itu. Kita harus bersatu. Oke. Karena itu tidak boleh ada perbedaan. Perbedaan itulah yang mendasari diucapkannya kemerdekaan. Perbedaan itulah yang mendasari kenapa kita bersahabat. Orang yang bersahabat itu mungkin karena dia punya perspektif. justru karena ada perbedaan, dia bersahabat. Jadi, sekali lagi, kalau kita anggap bahwa bagaimana mungkin ada harmoni, padahal ada perbedaan-perbedaan. Lo justru karena ada perbedaan, diperlukan harmoni. Jadi, narasi yang dikembangkan itu dimanipulasi hanya untuk kepentingan sensasi headline. Sudah bersatu. Apa dasarnya bersatu itu? Jumlah uang APBN, APBD yang digelontorkan atau kehangatan berwarga negara. Itu masalahnya. nah ini membutuhkan, bukan sekedar membutuhkan, tapi ada satu imperatif, kebutuhan, dasar yang harus dijaga, yaitu local wisdom, hak masyarakat adat. Potensialnya ada di situ. Satu waktu saya di beberapa bulan lalu saya ke Australia dan bicara tentang kehidupan masyarakat adat di situ. Masyarakat adat, masyarakat asli di situ, teman-teman Aburjin, dibuatkan perumahan oleh pemerintah daya. Supaya terlihat bahwa mereka hidup dengan kebercukupan. Hari pertama, rumah-rumah itu dikuni oleh masyarakat Aburjin. Hari kedua, jendelanya dibongkar. Karena mungkin kepanasan. Lalu, PMD bilang masuk lagi tuh. Oke, dia masuk lagi. Hari ketiga, dia tidur di rumah itu. Tapi atapnya dibuka tuh. Kenapa? Karena bagi mereka, human being Aburjin ini, tidur pulas itu artinya memandang langit. Bukan memandang pelafon. Alam memberikan kemewahan. tetapi, pemerintah menafsirkannya sebagai kebutuhan infrastruktur. Ya, infrastruktur dia adalah ekologinya. Ekologi adalah infrastruktur. dari masyarakat yang kedua, Indonesia memaksakan model ekonomi efisiensi homo economicus berlaku sambil ke masyarakat adat. Boleh gak ada market ekonomi? Boleh. Untuk apa? Untuk mengetahui efisiensi kebijakan diperlukan sinyal pasar. Market ekonomi dibutuhkan untuk kepentingan teknokratik. Tetapi, yang terjadi sekarang market ekonomi itu dilebarkan sayapnya masuk ke masyarakat adat lalu menjadi market society. Semuanya dihitung sebagai komoditas. Jadi, ada value yang hilang waktu kita berpikir bahwa semua masyarakat harus dianggap sebagai konsumen. Ekonomi pasar hanya berhenti di situ. Homo economicus bukan homo ecologicus. Jadi, kondisi-kondisi ini yang memungkinkan tidak nyambung antara narasi untuk menghidupkan perbedaan dan narasi untuk memaksakan persatuan. Konsumennya panjang. Coba kita lihat misalnya keadaan Papua hari ini dan kita hubungkan dengan perubahan politik dunia. Kemarin, Inggris. Pemilu di Inggris dimenangkan oleh Partai Buru. Artinya, perspektifnya adalah anti-kapitalis. Perspektifnya adalah sosialis. Partai Buru ideologinya sosialistis. Perancis dan Jerman 3-4 hari kemudian melakukan pemilu dan yang menang adalah partai-partai kiri. Apa impact-nya bagi Papua? nggak ada. Itu kan di Eropa. Jadi, sempit cara melihatnya. Coba saya beritahu satu impact. Ada berita kemarin. Dua perusahaan besar di Perancis dan Jerman membatalkan MOU untuk investasi di Khelmahera. Di Maluku Utara. Besar betul investasinya di industri ekstraktif nikel pasti di situ. Saya baru pulang dari Eropa. Saya berdiskusi dengan anak-anak muda Eropa dan anak-anak muda Indonesia di sana. Jadi, saya mendeteksi bahwa dua perusahaan ini pasti akan diboykot produknya, akan dipersoalkan di dalam parlemen, dalam sistem hukum Uni Eropa. Karena mendeteksi bahwa kalau masuk di industri ekstraktif Indonesia, itu artinya kejahatan lingkungan. Dan dunia sekarang sedang menyusun satu sistem hukum baru yang akan memproteksi setiap orang yang mengucapkan pembelahan pada lingkungan tanpa perlu masuk pengendalian dulu. Prinsip yang sama juga dipakai dulu di Amerika. Begitu ada seorang perempuan menyatakan diri diperkosa mengalami seksual harassment tanpa perlu periksa dulu proteksi dia dulu. Karena dianggap bahwa patriarkisme itu sudah berlangsung berabad-abad. Sementara suara perempuan itu ditenggelamkan oleh sistem patriarki. Nah itu kita belajar juga di dalam paradigma yang sama alam itu lingkungan ekologi sama statusnya dengan perempuan. Yaitu di nomor duakan. Sekarang berubah paradigma bahwa kita tidak lagi bicara tentang nasib Papua nasib Kalimantan nasib planet bumi. kekhawatiran itu ada di Eropa hari-hari ini. Dan seminggu lalu saya masih terasakan itu bahwa di Eropa panasnya itu gila-gilaan sekarang 43 derajat. Belum pernah terjadi situasi panas itu terus-menerus berimpak pada tuntutan supaya politik Eropa itu harus mempertahankan lingkungan. Jadi tetap ada koneksi antara apa yang terjadi di dalam perubahan paradigma di Eropa dan apa yang akan berlangsung di Papua misalnya. Mereka yang studi ekologi akan mengatakan bahwa kenaikan panas di Eropa itu juga berimpak pada jatuhnya hujan salju di 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 skilbing cartons. Itu akan berlangsung lebih parah lagi. Karena kita dihidupkan oleh satu prinsip only one earth hanya satu bumi itu. Jadi kita mesti membaca juga problem Papua ini di dalam problem ekologi global. Di Papua ada 37 juta hektare hutan 80% adalah hutan primer di lambutan primer itu ada 2000 unggas ada 20.000 jenis insect 6000 mamalia cukup hafal di luar kepala dan 400 masyarakat adat apakah mereka yang memiliki hak untuk protes tidak boleh mengucapkan hal kegelisahan mereka dan harus menunggu wartawan asing untuk membuka problemnya informasi yang akan sama yang dibuka oleh wartawan asing dan dibuka oleh wartawan Indonesia seandainya wartawan Indonesia tidak dihalangi untuk mengetahui data paling mikro di Papua jadi narasi itu narasi untuk memerdekakan manusia terhambat tersumbat karena arugansi Jakarta setiap kalian ada problem yaudah itu separatis itu kekerasan segala macam apa yang dikirim alat-alat kekerasan bukan filsafat ekologi bukan filsafat humanisme bukan sosiologi jadi narasi narasi ini yang saya kira membuat juga gereja frustrasi mau ngapain gereja itu ngutip-ngutip ayat Bible boleh aja tapi orang bosen dengar ayat yang sama dari minggu ke minggu nyanyian yang sama dari hari ke hari nah situasi ini juga membuat frustrasi karena orang ingin ada satu keterangan bahwa kalau dibuka percakapan tidak ada yang mendominasi percakapan itu untuk memungkinkan timbulnya narasi baru untuk menghasilkan new kind of paradigm itu jadi sekali lagi ini forum semacam ini upaya untuk menggeser paradigma dari paradigma represif bahkan paradigma persuasif yang didalamnya ada monopoli ke paradigma kesetaraan kadangkala kalau Jakarta bilang ini persuasi persuasi dalam upaya untuk memenangkan komunikasi itu padahal bukan memenangkan komunikasi tapi kesetaraan argumen jadi saya mendeteksi itu sebagai orang yang bertahun-tahun berkata teman saya riset di visif UI riset di LIPI waktu itu tentang kondisi babu dan masih sama intinya jadi apa yang sebetulnya jadi problem dasar kita ketidak cukupan grammar untuk menghasilkan pembicaraan yang setara selalu itu intinya terima kasih Terima kasih telah menonton!